Pemirsa penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan remaja sangat memprihatinkan. Usaha pencegahan perlu dilakukan dengan pendekatan tingkah laku dan sinergitas antar sekolah, keluarga, masyarakat, serta pemerintah. Hal ini perlu dilakukan selektif supaya penyalahgunaan tidak semakin parah. Para gembong dan pengindahan narkotika telah banyak ditangkap dan dipenjara, tetapi peredaran narkoba susah untuk dicegah dan ditanggulangi. Hal itu membutuhkan kerjasama dari pemerintah, amparat, serta masyarakat dalam pencegahan bayan narkoba. Kepala ISMA PGRI Namden Pasar Nyoman Winata mengatakan, upaya menanggulangi masalah narkoba di kalangan pelajar memerlukan sinergitas seluruh stakeholder, penyalahgunaan narkoba tidak menjadi ajang saling menyalahkan. Selain itu pentingnya peminahan dan perhatian dari orang tua selaku guru utama agar anak-anaknya menjauhi pergalauan bebas dan narkoba. Jangan, orang tua jangan menyalahkan sekolah, sekolah jangan menyalahkan orang tua, sekolah jangan menyalahkan masyarakat. Jadi mari kita bersama-sama sikap ini cegah jangan sampai narkoba dimarah, khususnya di kalangan remaja. Karena kita mengetahui bahwa kalangan remaja inilah generasi kita. Seandainya nanti ini terjadi dan marak terjadi dan bahkan mayoritas nanti menggunakan narkoba berarti ada lost generation. Jadi generasi yang hilang, satu generasi, bahkan lebih daripada itu. Oleh karena itu kami dari PGRI, Kota Denpasar, selaku kepala ISMA PGRI Nam tetap bekerjasama dengan BNN untuk memerangi itu. Jadi dari sekolah kita harus ketatkan peraturan mulai dari jangan merokok, jangan minum-minum, jangan membawa minuman keras ke sekolah. Para generasi muda untuk bisa menghindari penyalahguna narkoba perlu dukungan dari keluarga dan lingkungan. Orang tua harus lebih memperhatikan anaknya dan memberikan motivasi agar dapat menomorsatukan prestasi dan menghindari narkoba. Darta dan Indrawan, Bali TV